Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut peluang kerjasama di berbagai bidang dengan negara Kanada. Saat menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timur Reste, Jess Duton, di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Senin 26 Februari, Penjabat Gubernur Jatim, Adi Karyono, menyebut hubungan kerjasama antar kedua belah pihak di berbagai bidang sebenarnya telah berlangsung baik sejak lama. Di antaranya, selama lima tahun terakhir pemerintah Kanada turut membantu pembiayaan dalam peningkatan gizi masyarakat Jatim. Selain itu, turut membantu pembelian sejumlah alat demi peningkatan kualitas petan garam di wilayah Jatim. Kerjasama yang telah berjalan diharapkan dapat terus berlanjut. Menurut PJ Gubernur, banyak peluang bagi investor Kanada dan menjanjikan kemudahan untuk masuk ke Jatim. Kami menawarkan investasi-investasi yang sudah menjadi agro kami dan beliau juga setelah ini akan membawa investor-investor dari Kanada untuk bisa masuk ke Jawa Timur, salah satunya bidang pengamian industri, kemudian untuk transformasi atau konfensi gas yang ada di Jawa Timur. Dan kami berharap melakukan perjalanan seperti ini, bahwa kami bisa menghormati kolaborasi, kolaborasi, pengetahuan, dan kepercayaan dari masyarakat kita. Dan saya ingin mengucapkan kemudian untuk timur yang sangat baik dan sangat berhubung. Selamat datang. Jas Duton dijadwalkan berada di Jatim selama tiga hari, diantaranya akan bertemu dengan para pengurus Kadin Jatim untuk membuka peluang kerjasama di bidang perdagangan. Juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Rektor Universitas Aitlangga untuk memperkuat kerjasama pendidikan. Selain itu akan bertemu Panglima Komando Armada II Surabaya untuk menjajaki kerjasama di bidang militer. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.